Wahhabi sendiri, pemerintahan Wahhabi dalam hal ini baik. Tidak berani memutuskan kecuali tanya ulama seluruh dunia. Biasanya tanya Nyurati Mu'i. Mu'i tanya orang-orang alim Indonesia. Jadi jangan kira Wahhabi itu berdiri sendiri dalam fatawa-fatawa Bapnopo Hadji. Didukung ulama seluruh dunia. Seperti sekarang misalnya Rom Yul Jamroh, itu kan dulu mesti badas jawal. Zaman Nabi mesti badas jawal. Sekarang banyak fatawa yang membolehkan koblas jawal. Ya karena tragedi Al-Mu'asim macam-macam. Bila zaman Nabi itu kan apa-apa longgar. Contoh mudah gini Sayyidah Aisyah. Ini dengarin ya. Saya bertaruh sampai kalau ketemu pengheran. Sayyidah Aisyah pas haji itu pas mau tawaf ibadah itu khed. Ya Aisyah garwani Rasulullah. Nabi itu harismatik, tokoh. Dan orang dulu kalau pergi usuhi. Ketua setiap hari ini jualan Pak Alek Padir, tak tahu Pak Tengdino, Pak Tengdino. Bagaimana? Haji. Jadi Nabi dahulu ngerti. Ini Aisyah had jadi dia enggak bisa tawaf ibadah. Ya jadi Nabi, ya tak hantain Nisah. Tadi kalau had tawaf rata-rata 6 hari, berarti Nabi yang hantaini berapa? 6 hari. Ya 6 hari, ya kanji Nabi, sohabat ya ikhlas wabah. Itu keputusannya Nabi. Itu keputusannya Nabi. Itu keputusannya Nabi. Jadi di sini kalau kamu kan suwi-suwi. Perkaraan ini enggak ada kendaraan. Ya sudah, kalau inginip di dulur ya suwi, mulai kesel. Makanya wali di sini Bojoneaka kan, misalnya wali Cirebon, sampai Surabaya, di pekalungan, Rabi. Ini kalau tolong mulahan. Baru-baru ngelipati bantul, Rabi. Kalau itu medion, Rabi. Jadi misalnya sampai ini Rangganteng lah, turunannya wali mungkin. Wali di sini. Pak Hamka, Pak Hamka yang terkenal. Itu wabudan wabah. Itu trauma merga ibu. Ini cerita Pak Hamka. Ibu saya itu menyes gara-gara abah itu wabah. Haji Rasul, Bapak Hamka. Bapak Hamka kan ini babah kula zaman modok Mekah. Hamka itu anaknya wabah ngalim. Ini Hamka itu ketua Muhammadiyah, tapi di-dolaknya wabah ngalim. Haji Rasul. Itu abahnya itu katanya sering dakwah di sini pematang siantar di daerah-daerah di sana. Kalau di-dakwah di-dolaknya telung mulahan. Kita terus ada buju ini. Kita pindah di seluruh sudah ada buju ini. Bapak-bapak dakwah dan bapak-bapak di-dolakwah di-olak-dolakwah di-olak-dolakwah di-olak-dolakwah. Jadi ada di-olak-dolakwah di-olak-dolakwah. Tambah buju ini. Ya kayak Sarif Hidayah itu. Kalau di-olak-dolakwah di-olakwah 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 mulai ya buju apa yang ngerti-olakwah di-olakwah kan. Kalau di-olakwah mulai jadi buju ini di alasan. Apa alasan di-olakwah di-olakwah? Kalau di-olakwah mulai jadi kalau ada mobil ya musibat ada di sisi ini. Faham? Ini zaman. Ini menyangkut apa? Menyangkut apa? Zaman. Jadi kalau sukun, kalau sampean sidik-sidik Sunnah Rasul pertanyaannya adalah masa kita naik Innova orang perlu meni Subhanallah di-olakwah. Jadi orang-orang saudaka orang ini. Saudaka si Sunnah Rasul di-olakwah. Di-olakwah di-olakwah di-olakwah. Di-olakwah di-olakwah di-olakwah. Jelas hadis di-olakwah di-olakwah. Di-olakwah di-olakwah di-olakwah. Tapi misalnya orang Indonesia kelaparan saya tahu tidak boleh beras itu Rasul Rasul. Saya ingin untuk mengeluh tapi. Tidak ada kan yang bilang gitu. Kalau orang Indonesia sudah beras itu. Kalau saya memaksakan kurma. Kalau di-olakwah sudah sudah . Nabi yang ada. Kalau Nabi orang Arab yang ke-Iwes Al-Karni saya coba. Misalnya suruhkan tidak keriting untuk saudara. Coba. Kalau orang kerja kasar saya coba. Berkodis Nabi yang ke-Iklami. Coba. Jadi ngomong Sunnah Rasul tidak 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 hukum itu tetap berputar sesuai konteks. Kalau hukum berubah konteks berubah hukum berubah pas numpah Innova tetap sebab ini orang tapi numpah Innova misalnya Nabi nampah ngetikan kaji numpah numpah yang mengikmangan tidak 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 masalah misalnya numpah Innova marah Nabi ini numpah 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 sunnah Rasul maksudnya itu hukum sudah usah rubah tapi halal gawan zaman gawan tempat itu tidak usah jiruk jiruk paham ini jiruk jiruk jadi nah jiruk jiruk ulama itu malah salah kaprah ini jiruk kebanggaan penduduk haram tentang Muhammad mergora pengurus ini 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 ulama Indonesia misalkan diarani sepele mau perkara neura ulama Mekah Medina padahal ulama Mekah Medina yang goblok ya mungkin mirang mirang wodoh ulama Indonesia yang goblok yang mirang mirang tetapi sebut ulama ulama indawah mungkin mesti bener tapi kadang ulama benuman negara kan ciptaan negara ampun repot paham aku merasa ini halal yang harian misalnya masalah puasa masalah puasa awal Ramadan kan ada ulama yang versi pemerintah ada ulama yang semacam misalnya Naksabandiyah punya pegangan tiga hari sebelum kita kemarin Muhammadiyah terpaut sehari NO bareng Meknegoro pasani oke kena sanggoli kurnawa sanggoli kurnawa jadi jadi faham itu sekolah sukun masalah masalah yang jadi istiyahat ulama jadi sederhana yang selamat Indonesia selamat kembali Mekah di Medina sampai kebanggaan sampai melintasi batas hukum melintasi batas hukum ngeri nampun nonton kelompok bola balik matur misalnya begini ada kelompok ekstrim yang mengatakan misalnya orang yang melakukan ini ini sirik oke kita sepakat salah tapi masalahnya kita punya meskipun yang ngomong ini ulama Mekah tapi kita punya kaedah ini biar kita bisa takor punya kaedah begini orang kafir itu kan menjadi islam karena ngelafatkan la ilah di kafir punya kesalahan tertentu yang menurut mereka itu sih bagaimana mungkin kita mengkafirkan orang yang melafatkan kalimat la ilah yang orang kafir saja kalau melafatkan itu jadi mu'min kita harus pegangan itu meskipun yang menentang fatwa kita ini orang Mekah mungkin ulama'nya saya sering ketemu ulama' Mekah di magi-magi saya kan kenal ulama' kan ditanya kemana ditakok saya kan sering menduk tamu dari Arab itu yang aneh itu pertama jalan-jalan sama saya ketemu rumah sakit itu apotek apotek di Indonesia simbol patung apotek rumah sakit itu simbol apotek itu aneh apotek ada farmasi pengubatan tapi simbol kodok-kodok kena simbol saya jadi ini ini itu kan patung itu kan sirik pokoknya wala' hasil saya jawab orang melogawe kok sirik orang melogawe kok Pak Asim Wuzeti tahu ketua NU Rais wongkondang tahu takut wongarap merah jawabannya katus kulah akhirnya kejapan nakala takut itu takut itu harap itu Pak Asim anda ini ketua NU tapi kalah sama Muhammad Diyah kampus Muhammad Diyah itu banyak ada tulisannya Universitas Muhammad Diyah terus Pak Asim ya ngerti memang banyak Universitas Tau Muhammad Diyah oh iya yang ada tulisannya Muhammad Diyah itu yang miliknya Muhammad Diyah yang enggak ada tulisannya itu milik NU padahal yang enggak ada tulisannya lebih banyak padahal Pak Asim tahu yang enggak ada tulisannya enggak mesti milik Farmasi saya juga kaget aku lagi sadar iya Farmasi logo ini enggak 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 tapi terus saya bilang apapun itu Mbok Arani salah kan bisa agama itu kan punya banyak terminologi syrik kafir maksiyat doso salah pilih ini bahasa kan saya milik syrik ini maksiyat tidak di di dina sidi saya enggak sepakat sama mereka itu begitu agama punya pilihan nono istilah syrik maksiyat dambun kan syrikun maksiyatun dambun ismun khotiatun zalatun kan banyak tapi mereka ketika dia ngakui ternyata ulama indonesia alim-alim ya intinya saya terjemah bahasa agama itu kan banyak ada syrik ada maksiyat ada ismun ada khotiatun ada zalatun ada macam-macam milih salah satu jangan yang langsung syrik ya nyatanya kalau kita zina misalnya atau maling atau koruptor kita bilang rambun kan gak langsung bilang syrikun kan enak enak badun pasar sidik sidik kan khotiatun yang meleset sidik misalnya rujan kiai kok lho ngwito zalatun kepeleset enggak kesuen enggak kesuen dulu tak ak pen Terima kasih.